R.A. Kartini terakhir sebagai seorang bangsawan Dan memiliki ayah yang berpikiran modern Ayah Kartini merupakan bupati pertama yang memperbolehkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan barat Termasuk juga Kartini Namun sayang, berdasarkan adat kebiasaan Jawa pada zaman itu Yang mengharuskan seorang anak perempuan tinggal di rumah Sehingga keinginan Kartini untuk terus belajar sangat ditentang oleh ayah beliau sendiri Akan tetapi Kartini tidak putus asa R.A. Kartini terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan Walaupun berada di rumah Seperti melakukan korespondesi Banyak membaca buku-buku dan karya-karya Yang menggunakan bahasa Belanda Kartini menaruh perhatian terhadap perempuan Indonesia Menurut pemikiran beliau Seorang perempuan harus bisa mendapatkan kebebasan Dan hal yang sama dengan pria Karena kepiawayan Kartini dalam menulis dengan menggunakan bahasa Belanda Beberapa hasil tulisan beliau dimuat dalam sebuah majalah Belanda R.A. Kartini membangun sekolah wanita Berkat perjuangan R.A. Kartini dapat mengubah pandangan masyarakat luas Mengenai persamaan hak atau emansipasi wanita Pahlawan yang menginspirasi saya saat ini adalah Mama Bagi saya Mama adalah Kartini masa kini Mama bukan hanya ibu yang merawat keluarga Tetapi Mama serba bisa Mama bekerja mendesain pesanan souvenir Mama juga menjadi operator telepon dan marketing Mama membantu karyawan Pesanan yang akan dicirim Tetapi Mama tidak melupakan kewajibannya untuk merawat saya Mama menyiapkan saya makan Menyiapkan pakaian yang akan saya pakai Mengajari pelajaran sekolah Mengajari pelajaran sekolah Membantu menyiapkan tugas sekolah Mengantar Michelle Les setiap hari Terkadang saat menunggu Michelle Les Mama tertidur di mobil Tiap minggu mengantar saya lomba bersama Papa Baik dalam kota maupun luar kota Sehingga saya bisa terus berprestasi Serta mengembangkan bakat dan hobi saya Bagi saya Mama adalah superwoman Mama melakukan tugas sebagai ibu dengan baik Tetapi Mama juga bekerja Sehingga dapat membantu Papa mencari nafkah Agar semua kebutuhan saya terpenuhi dengan baik Selain Mama Oma saya adalah Kartini Masa Gini Oma pahlawan bagi Papa dan anak-anaknya Oma bekerja dari Papa kecil seorang diri Karena saat itu Opa sudah meninggal Oma berjuang agar dapat menyekolahkan ketiga anaknya Hingga sekarang anak-anaknya sudah sukses Oma dan Mama bagi saya adalah gambaran Kartini Masa Gini Pahlawan saya sepanjang masa Saya berharap bisa meneladani dan menjadi Kartini Masa Depan Saat saya dewasa nanti R.A. Kartini wafat tanggal 17 September 1904 Pada usia 25 tahun Semua pemikiran dan surat-surat yang ditulis Kartini Dibukukan dengan judul Katis Gelap Terpiklah Terang Yang memberi inspirasi bagi kita semua Terima kasih telah menonton!